Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia Ada berapa teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia? Secara umum teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia ada 5 Yang pertama teori Brahmana Yang kedua teori Kesatria Yang ketiga teori Waisa Yang keempat teori Sudra Dan yang kelima adalah teori Arus Balik Kita akan bahas kelima teori ini satu persatu Teori yang pertama yang akan kita bahas adalah teori Brahmana Teori Brahmana diajukan oleh Jacob Cornelius Teori ini mengemukakan bahwa pengaruh Hindu Buddha di Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau kalangan pemuka agama dari India Teori ini dilandaskan pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia Mayoritas prasasti yang ada di Indonesia menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sansekerta Di India, aksara dan bahasa tersebut tidak sembarang orang yang bisa menguasainya Salah satunya para golongan Brahmana Teori ini juga dikuatkan oleh kebiasaan agama Hindu Yang menempatkan Brahmana sebagai satu-satunya otoritas dalam ajaran agama Hindu Maka hanya kalangan Brahmana yang memahami ajaran Hindu yang benar dan utuh Serta yang berhak menyebarkan ajaran Hindu Menurut kerangka teori ini, para Brahmana ini diundang ke Nusantara oleh para kepala suku Untuk menyebarkan ajarannya pada masyarakat di Indonesia yang masih memiliki kepercayaan asli Yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme Teori yang kedua adalah Teori Kesatria Teori Kesatria dikemukakan oleh C.C. Burke Mukherjee dan J.L. Moines Dalam teori ini disebutkan bahwa golongan bangsawan atau kesatria dari India yang membawa masuk dan menyebarkan pengaruh agama Hindu Buddha di Indonesia Sejarah penyebaran agama Hindu Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama Seperti diketahui bahwa di awal abad ke-2 Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena adanya perebutan kekuasaan Penguasa-penguasa dari golongan kesatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Indonesia Kemudian mendirikan koloni maupun kerajaan baru yang bercorak agama Hindu Buddha Wilayah Indonesia menjadi pilihan karena mengikuti jalur perdagangan antara India dan Indonesia pada masa itu Dalam perkembangannya, mereka pun kemudian menyebarkan ajaran dan kebudayaan ke-2 agama tersebut pada masyarakat lokal yang ada di Indonesia Yang ketiga adalah Teori Waisa Teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Krom Teori ini menjelaskan bahwa masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia dibawa oleh orang India berkasta Waisa atau golongan pedagang Para pedagang merupakan kelompok masyarakat asal India yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat pribumi Menurut kerangka teori ini, para pedagang India mengenalkan ajaran Hindu Buddha beserta nilai-nilai budayanya kepada masyarakat lokal Kegiatan ini dilakukan saat berlabuh ke Nusantara untuk berdagang Lantaran saat itu, pelayaran sangat bergantung pada musim angin sehingga dalam beberapa waktu mereka akan menetap di kepulauan di Indonesia Sampai angin laut yang akan membawa mereka kembali ke India berhembus Teori yang keempat adalah Teori Sudra Teori ini dikemukakan oleh Van Weber Teori ini menyatakan bahwa diawali oleh para kaum Sudra atau Buddha yang bermigrasi ke wilayah Nusantara Para budak dari India karena dibawa oleh pemiliknya atau karena mencari kehidupannya lebih baik Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar Hal ini membawa perubahan pada penduduk yang awalnya memeluk animisme dan dinamisme Berganti memeluk Hindu atau Buddha Kebudayaan Hindu dan Buddha tidak hanya memengaruhi cara beribadah masyarakat Nusantara pada zaman itu Tetapi juga memberikan beberapa peninggalan lain Misalnya, kerajaan yang pernah berkuasa, tempat keagamaan, prasasti, cara hidup, dan masih banyak lagi Kalian bisa lihat di gambar ini, ini adalah Candi Prambanan Ini adalah contoh peninggalan dari agama Hindu Teori yang terakhir adalah Teori Arus Balik Teori Arus Balik ini dikemukakan oleh FDK Bosch yang mengatakan penyebaran pengaruh Hindu Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia sendiri Pengenalan pengaruh Hindu Buddha ini merupakan inisiatif oleh orang-orang India atau para pendeta Tetapi yang menyebarkan adalah orang Indonesia yang diutus oleh Raja di Nusantara untuk mempelajari agama dan budaya para pendeta India di negara asalnya Setelah utusan tersebut menguasai ajaran agama, maka mereka akan kembali ke Indonesia dan menyampaikan pada Raja Selanjutnya, Raja akan meminta para utusan tersebut untuk menyebarkan dan mengajarkan pengetahuan yang diperoleh pada penduduk atau rakyat kerajaan Hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap semakin berkembangnya ajaran agama baik Hindu maupun Buddha dan terbentuklah kerajaan-kerajaan yang bercorak baik itu agama Hindu maupun Buddha di Nusantara Apakah kalian masih bingung membedahkan mana yang agama Hindu dan Buddha? Jika iya, kalian bisa perhatikan gambar ini Saya yakin jika kalian memperhatikan gambar ini, kalian bisa langsung membedahkannya Jika masih tidak bisa, silakan searching di Google atau membaca buku dari berbagai sumber Oke, sekian pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh